Sebenernya alis aku tuh udah keliatan sih cuma Halo semuanya, selamat datang di channel Keliyuran Seneng banget nih kita ketemu lagi Nah kali ini kita lagi siap-siap mau staycation di salah satu hotel yang ada di tengah kota Bandung Bener-bener di tengah kota guys Sampe pokoknya kalo ngomongin disini cocok banget buat kamu yang pengen staycation di Bandung Dan pengen keliling-keliling nyari kafe-kafe yang estetik Karena sekarang gue lagi musim-musimnya dateng-dateng ke kafe-kafe yang instagramable Karena si hotel ini cocok banget karena dia ada di tengah kota Dan harganya gak nyampe 300 ribu Uuuu penasaran gak si hotelnya kayak apa? Langsung aja ikutin kita terus ya Abis aku dana, oke? Kalo temen-temen yang di luar Bandung Biasanya sih kalo nyari hotel kan pasti pengen yang harganya tuh di bawah 400 ribu Kalo 300 ribuan Nah si hotel ini tuh 300 ribuan harganya Gak mahal-mahal banget Tapi yang paling menjualnya itu adalah lokasinya Nah ada di tengah-tengah kota Terus sekarang kan orang-orang pada ke Bandung tuh pengen ini ya Pengen dateng-dateng ke tempat makan yang hits-hits Kayak si hapit pakai sapi, ruang kisrayu, kulineran di Sudirman Oke kita sampai di Maze Hotel Bandung Taraaa Kita ya tadi sepanjang jalan itu pas kita jalan dari jalan Sunda itu banyak banget tempat makan yang hits-hits guys Selain ada Jogja Sunda, tadi juga ada kisah manis Itu salah satu cafe yang lagi hits banget di Bandung tuh lagi rame banget orang-orang kesana sampai parkirannya penuh Terus di depan, tepat-depan Maze Hotelnya itu ternyata ada Michi Iza Kaya Ada restoran yang baru banget dibuka Lagi bisnis trip ke Bandung, tempat ini pas banget buat kamu karena selain tempatnya strategis harganya juga gak bikin bangkrut Dari foto-fotonya sih cakep-cakep ya tapi apa hotelnya juga sebagus yang dipoto? Yuk ikut kita nginep di Maze Hotel Bandung Lokasi Maze Hotel ini ada di Jalan Sumbawa nomor 7 kota Bandung Sebenernya jalanan ini memang bukan tourist spot Tapi karena letaknya strategis jadi banyak banget deh pengunjung yang datang ke hotel ini Selain itu, karena lokasinya strategis hotel ini jadi tempat yang tepat buat kamu untuk menginap Karena kamu bisa gampang pergi kesana sini tanpa harus meraguk kocek yang lebih dalam buat ongkos Kalo diliat dari depan, hotel ini memang terlihat gak begitu luas sih ya Tapi di dalamnya terdapat puluhan hingga 100 kamar loh Berdiri dengan 6 lantai, Maze Hotel ini menawarkan berbagai tipe kamar yang bisa kamu pilih Tapi buat acara staycation kita kali ini, tim keluyuran pilih kamar standar dengan tambahan breakfast 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 maksudnya seharga Rp305.000an aja loh Mengingat harganya yang murah banget, kayaknya hotel ini bakal worth it banget deh Penasaran gak sih? Sebenernya kita gak banyak berekspektasi sih soal kamar ini Karena kita pikir kamarnya bakalan kecil Ternyata pas masuk di kamar 525 ini Kita dapet kamar yang posisi jendelanya madep langsung ke jalanan Sinan rata hari juga langsung masuk ke kamar Jadinya kamar gak terasa sumpet Akhirnya kita sampai di kamarnya Maze Hotel Ini kita di lantai 5 ya, tadi udah dikasih tau Kamarnya menurut aku cukup luas sih ini Kelihatan gak sih? Gak keliatan sempit Terus karena dia pake cet warnanya broken white Jadi keliatan si kamarnya keliatan lebih luas Dan di depan aku ini ada kaca gede banget Jadinya bikin kamarnya terlihat lebih luas juga Dan si jendela ini juga Ini jendelanya gak bisa dibuka ya by the way Jendelanya juga bikin matahari bisa masuk Cahaya tuh bisa masuk ke dalam Akhirnya kamarnya keliatan lebih lega gitu Meskipun ukurannya standar Tapi kamar yang kita tempatin punya fitur yang cukup lengkap Di atas meja kerja ada fasilitas mini pantry Kayak air mineral dan juga teko untuk memanaskan air Meja kerjanya juga cukup luas Jadi cukup nyaman ketika digunakan untuk bekerja Selain meja kerja ada juga TV LCD Yang isinya puluhan channel baik lokal maupun internasional Gambar yang dihasilkan TV ini juga cukup bagus Jadi kamu gak perlu takut kehabisan hiburan di dalam kamar ya Karena disitu kan gak ada hiburan yang gimana ya hotelnya Jadi menurut aku TV itu salah satu yang penting banget Untuk ruang penyimpanan baju hotel ini Cuma menyediakan tempat menggantung baju aja Sayangnya nih gantungan bajunya ini gak ada sekatnya guys Jadi kerasa polos banget Tapi untuk nyimpen barang berharga gak usah khawatir Karena disini juga ada deposit box yang ada di bawah gantungan baju Dan di bawah sini ada shelf ada deposit boxnya Buat naruh barang-barang berharga Nah ini kalau menurut aku ini salah satu yang wajib banget ada di dalam mark hotel ya guys Ini dia area yang gak kalah penting dari area lainnya Iya kamar mandi Kalau lihat kamar mandinya kau mungkin bakal kaget ya Karena kerasa kecil banget Tapi di dalam kamar mandi ini udah ada bilik mandinya Yang ada shower dengan air panas dan dingin Sekipun menurut kita sih air panasnya masih kurang panas sih ya Nah untuk kamar mandi ini mungkin gak terlalu banyak hal yang istimewa ya Cuma ada amenities berupa sikat gigi dan juga odol Udah deh Di kamar kita kita dapat connecting door Yang mana kalau misalnya kalian nginep sama temen-temen kalian Pilih kamar yang 525 Karena dia ada connecting door Jadi kalian bisa ketemuan sama temen kalian di kamar sebelah Kalau kalian yang sama keluarga juga bisa Nah ini juga yang gak kalah penting karena kita pesen kamar yang udah ada tambahan breakfast atau sarapan Sama sih kayak hotel lainnya Kalau kamu mau menikmati sarapan disini harus 2 orang dari setiap kamar Untuk menikmati sarapannya kamu bisa naik ke lantai paling atas yaitu skyfloor Di skyfloor ini area restoran memang gak terlalu besar sih Tapi yang bikin kita amaze banget Karena lokasinya ada di paling atas Jadi kamu bisa melihat pemandangan kota Bandung dari atas ini Tuh cakep banget kan Acara sarapan pagi kamu jadi kerasa lebih berkesan deh Makanan yang tersedia disini juga cukup beragam Ada roti dengan berbagai pilihan topping Kubur ayam, sereal, puding, masakan lokal dengan banyak pilihan menu Dan juga aneka minuman serta buah-buahan Wah ternyata enak banget ya pemandangan dari sini Kita tadi habis breakfast Terus ternyata sarapannya itu ada di lantai paling atas Dan dari sini kalian bisa lihat pemandangan kota Bandung Indah banget Ada gunung-gunung Ada gedung-gedung Banyak pohon-pohon juga Nikmat dan syahdu banget Dan tadi kita juga udah makan banyak banget Ternyata pilihan makanannya tuh oke-oke-oke banget guys semuanya Dan tasty semua ya Rasanya tuh gak ada yang hambar semua makanannya Meskipun gak kayak hotel lainnya yang besar-besar Tapi Maze Hotel ini juga menyediakan fasilitas Seperti meeting room, ATM, dan juga convenience store Sebetulnya hotel ini juga menyediakan fasilitas spa Sayangnya pas kita dateng fasilitas spanya gak bisa digunakan Tapi kamu gak perlu khawatir Karena letak hotel ini strategis Kamu masih bisa cari hiburan lainnya Dengan pergi ke pusat kota yang gak jauh dari hotel Kamu juga bisa santai-santai cantik di taman kecil Atau smoking area yang letaknya ada di lantai 2 Tamannya sih emang kecil banget Tapi menurut kita nih Taman ini punya layout yang cantik Karena dikelilingi sama tanaman-tanaman yang menghiasinya Ya udah selesai staycation ini Singkat kita harus check out sekarang Jadi gimana nih Maze Hotel Mord Aku hotelnya cukup nyaman dari segi kamar Kebersihannya juga oke Fasilitas di dalamnya juga cukup oke dan lengkap Dan yang aku suka banget tuh tempatnya dia strategis Jadi cocok banget ya buat kalian yang mau staycation sehari dua hari Buat kulineran di Bandung Karena tempatnya gampang dikunjungi Maksudnya gampang didatengin gitu Kalian mau ke cafe-cafe hits Bisa dari sini naik angkutan umum Atau ke tempat-tempat wisata Kecuali di Lembang ya Agak jauh di Lembang Tapi overall aku suka banget Aku bakal kasih nilai 7 buat Maze Hotel Oke segitu aja ulasan kita tentang Maze Hotel Jangan lalu untuk follow kita di atkliaran aja di Instagram Dan juga subscribe channel kita Karena kita bakal kasih ulasan-ulasan hotel-hotel lainnya juga Kita juga ada ulasan-ulasan Tentang tempat-tempat wisata di Bandung juga loh Kalian udah liat belum? Cek-cek videonya ya Sampai situ aja Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian ya video-video kita Oke kita ketemu lagi di ulasan kita berikutnya Dan jalan-jalan kita kuliran kita ke tempat-tempat yang lebih seru Bye! Bye!